Nama Basuki Cahaya Purnama alias Ahok digadang-gadang akan maju bersaing di Pilkada Sumatera Utara. Benarkah diusungnya Ahok di Pilgub Sumut menjadi pertarungan antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo dalam hal ini demi untuk mengalahkan menantunya Bobi Nasution? Pemilihan gubernur di Sumatera Utara semakin memanas. Sejumlah partai politik mulai mempersiapkan kadar terbaiknya untuk diusung maju menjadi calon gubernur Sumut. Sejauh ini ada beberapa tokoh yang sudah mulai melakukan pendaftaran di Pilgub Sumatera Utara. Sebut saja penantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, mantan gubernur Sumut, Edi Rahmayadi, serta ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Musara Jeksa alias IJ. Nama Basuki Cahaya Purnama juga digadang-gadang akan meramaikan Pilgub Sumatera Utara dari PDI Perjuangan. Hal ini dibenarkan Ketua Tim Pembenangan Pilkada Serentak PDI Perjuangan Adian Nabi Tupulu yang menyatakan jika Ahok merupakan salah satu yang akan dicalonkan. Ada banyak nama, salah satunya Ahok, tapi kan semua sedang ditimbangkan. Kita ini kan berbicara tentang hidup orang, tentang anggarannya sangat besar, tentang keberlanjutan pendidikan sekian banyak generasi muda dan sebagainya. Karena banyaknya faktor yang harus dihitung, menurut gue kita tidak punya sebab untuk terburu-buru. Ahok sendiri menyatakan siap maju dimanapun selama ada masukan dari arus bawah. Ini apa sumut, Pak? Tentunya di Indonesia lah. Tapi kalau ada perintah siap ya? Kalau ini bukan perintah. Saya kira-kira tidak akan mesti sebarang tugaskan, kalau tidak akan menerima masukan dari bawah. Kalau Pak Ahok ya? Siap. Soal Ahok menjadi bakal calon gubernur sumut, Bobi Nasutio menanggapinya dengan santai. Menurut wali kota Medan tersebut, hal itu merupakan suatu hal yang bagus. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Bagus. Saya selalu sampaikan kita bukan mau cari siapa lawan siapa ya. Saya bukan mencari kita di Pilgub ini atau Pilkada di Sumatera Utara bukan siapa mau lawan siapa. Saya selalu sampaikan itu. Ya kalau memang untuk memajukan Sumatera Utara, siapapun yang mau dicalonkan dari pantai apapun silahkan. Benarkah dengan digadang-gadangnya Ahok di Pilgub Sumatera Utara menjadi pertarungan sengit antara PDI Perjuangan dan Keluarga Presiden Jokowi Dodo? Bisa jadi dengan katakanlah mendorong Ahok ya di Sumatera Utara melawan Bobi misalkan apakah ingin mengalahkan Jokowi gitu bisa jadi. Tetapi kalau kita lihat gitu antara Bobi dengan Ahok ya Bobi bisa unggul karena dorongan kekuasaan itu. Ya tapi kelihatannya PDIP sedang mencari cara untuk bisa mengalahkan Jokowi. Ya tadi mengalahkan Jokowi adalah dengan cara mengalahkan menantunya itu Bobi di Gubernur Sumatera Utara. Saat ini PDI Perjuangan tengah melakukan survei internal untuk memilih dan mencalonkan kader terbaiknya yang akan maju di Pilkada Serentak. Meski Ahok menjadi salah satu bakal calon yang akan diusung, namun hingga saat ini partai berlambang banteng moncong putih tersebut belum mengumumkannya secara resmi. Tim TV One mengabarkan. Usai juda kabar pemilu masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.